Budidaya kelinci kini semakin diminati di sejumlah warga di Jembar karena dianggap usaha yang cukup muda dan hasilnya menjanjikan seperti pemuda asal desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jembar berikut ini. Berawal dari usaha jual beli kelinci lewat pasar online yang hasilnya cukup menjanjikan, Angga di Dusun Kerajaan desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jembar memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan ternak kelinci di rumahnya. Menurut Angga, Budidaya kelinci memiliki prospek yang menjanjikan dan juga permintaan pasar cukup tinggi, ditambah lagi cara pengembang biakannya yang relatif mudah sehingga menjadikan ternak kelinci menjadi peluang yang menggiurkan di saat pandemi seperti saat ini. Untuk kelinci yang diternak oleh Angga ini terdapat hanya jenis reks dan lokal saja, sedangkan untuk harga dibanderol mulai harga Rp35.000 hingga Rp500.000. Sedangkan untuk memasarkannya, Angga melakukan secara online. Jual beli ini masih baru-baru ini, apa itu bulan Maret, sekitar April saya sudah, Maret April itu sudah mulai jual beli, cuma bukan karena sendiri, apa itu punya teman saya tawarkan ke daerah Lojejer dulu, baru ada yang minat, kayaknya enak, jadi saya juga tertali, apa itu juga berhidaya juga ngambil ke barang teman, jadi jual beli ini saya juga gitu. Kalau jenis disini cuma, saya mengejar dua ekor, karena dua ekor ini selas menengah ke bawah, yaitu antara reks, reks itu jenis bulu karpet, bulunya seperti karpet dan juga lokal, lokal itu banyak yang bayi miliar lah gitu, soalnya kalau lokal harganya ekonomis. Dari Wuhan, Tim Diputan Jumar 1 TV melaporkan.